Intro Kata Kramus menjadi trending di Twitter selesai Kaisang Pangarup dan Erina Gudono melangsungkan pernikahan pada Sabtu 10 Desember 2022 Pasalnya Kaisang terus merespon followersnya yang penasaran dengan aktivitasnya selesai menikah Tak hanya merespon followers, ia bahkan menceritakan kekesalan istrinya kepadanya Di media sosial Twitter, Kaisang terus diledek oleh followersnya soal Kramas dan beberapa hal yang berhubungan dengan aktivitas suami istri Semua berawal dari Kaisang yang merespon pertanyaan followersnya selesai bertanya tentang berapa kali dirinya Kramas telah Sam jadi suami Erina Kaisang mengaku dirinya telah Kramas sebanyak 3 kali dalam sehari Setelah itu banyak yang bertanya dengan pertanyaan serupa dan masih terus direspon oleh Kaisang Cuitan Kaisang kemudian kembali ramai ketika ia menuliskan keluhan Erina di akun Twitternya pada Senin 12 Desember Diakui Kaisang dirinya saat itu hanya memegang tangan Erina Namun istrinya langsung merespon dengan mengatakan bahwa dirinya baru selesai mandi Alhasil cuitan Kaisang tersebut langsung ramai di banjir komentar netizen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!